Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali di Jalan Kejang Kebarfam nah kali ini kita berbeda ini temen-temen kita mau review sapi jenis metal sama lemosin ada dua babon dua jantan dua bedetan super kita langsung saja nggak usah lama-lama kita langsung review sapi nah ini teman-teman ini tepatnya dimana mas di Kampung Wirata Agung kebetulan kita lagi ke sini lagi jalan-jalan lihat wah banyak sekali sapinya terus ke bagus-bagus ya kalau sapi yang ini jenis sapi apa ini metal ya ini dulu pembelian atau gimana ini mas ini dulu beli ya bukan dari peranakan ya jadi jadi dulu ya beli sudah berapa kali beranak kalau di kandang ini jadi udah tiga kali beranak masih anaknya masih ada di sini semua ini mas oh jadi ini tinggal satu ini anaknya jadi ini anaknya teman-teman ini anaknya jantan ya mas ya ini jantan mantep kalau usia pedatnya ini berapa bulan ini jadi usia pedatnya sekitar lima bulan dulu kawinnya ibe apa kawin tubuh ini ibe ya ibe berapa kali jadi mas itu kawin ibe nya mas kalau yang ini sekali ya ini sekali ya berarti ini termasuk genjah ya mas ya nah untuk babon yang satunya mas ini anaknya super nah babonnya itu itu dari peranakan atau dari beli dulu sama beli juga nah terus kalau di kandang ini udah berapa kali beranak 4 kali 4 kali di sini ini anaknya yang masih eh anak yang ganteng tenang lor ini anaknya metal tembus ya kalau ini ini usianya berapa bulan mas udah empat bulan setengah ini empat bulan setengah saat ini super perbandingannya tingginya tinggi-tinggi yang ini mas ya tinggi yang metal ya mas ya terus panjangnya juga panjang yang metal ya mas ya jadi emang bibitnya bagus ya ini kalau babon babon ini dulu pembelian berapa ini mas kalau yang uji dulu 13.5 masih kecil oh jadi masih masih doro itu masih doro terus kalau yang babon hitam ini kalau ini udah belum buntung dulu kan bias pengahan tapi masih posisi masih buntung nggak maksudnya udah perah beranak atau belum jadi masih doro doro meteng ya jadi seperti itu sebelumnya mas sebelum sebelum ke beralih ke breeding atau langkah ke ternak sapi itu awalnya itu dari beding atau dari pengembukan dari pengembukan jadi dulu tuh pernah dipengembukan terus kenapa kok ganti itu sesuai bibitnya oh bibitnya mahal dan ya jadi bibit udah mahal balik ke breeding malah mencetak sapi-sapi pedetan super ya mas ya nah jadi seperti itu teman oh ya mas itu untuk yang itu sapi jantan dua itu mas ya itu pembelian atau gimana itu pembeli diri yang satu ini peranaan sendiri oh ini peranaan tapi babanya udah udah dijual ini jadi peranaan yang sebelah sini ya teman-teman nah yang itu sebelah sini kalau yang sebelah sana dari beli itu dulu masih pedet atau udah 14.5 kalau sekarang ya lumayan ya mas untuk umpungannya berapa bulan mas itu mas sudah kurang lebih 6 bulanan jadi ini sudah 6 bulanan eh perkembangan ini termasuk cepat oh ya mas untuk untuk sapinya kan bagus-bagus ini ngomong-ngomong untuk mas lapakan itu apa aja sih mas ya rumput sama ongkok itu makan tambahan jadi ada comberan ongkok ongkoknya dikeringin atau dikasih basah gitu oh di basah jadi kalau masalah untuk makan ini rumput terus sama ongkok itu rumput biasa ya iya rumput biasa rumput biasa ini sini rumput gajahan gajahan kolonjono atau pakcong pokoknya seperti itu kalau untuk pola makannya sehari itu berapa kali sih mas tiga kali jadi sehari tiga kali pagi siang sore gitu kalau malem gimana mas malemnya kadang-kadang ngasih kadang enggak jadi malemnya itu biasanya darat jam 7 itu baru dikasih mata oh jadi paginya jam siang kita jam jam 1 jam 2 itu ya oh jadi sorenya itu diambil malam ya mas iya oh jadi seperti itu kelah bagus bisa dicontoh ini temen-temen oh iya mas ini ngomong-ngomong ibnya ini kalau babanya itu tuh untuk ngelahirin pedet super ini berapa kali ebay sih mas kalau siang sekali itu ya yang untuk pedet ini nasih satu kali juga jadi pedet super ini cuman satu kali suntik udah jadi mas emang bibitnya luar biasa ini calon ini temen-temen gembelnya itu mantep kalau udah digedein ini kalau rencana mau dipelihara sampai besar seperti yang yang lain itu atau dipelihara ngomong-ngomong sukses ini Mas oh iya Mas belum kenalan masih siapa mas Mas Wayan biasanya Wirata Agung ya teman-teman kebetulan saya kesini terus ada sapinya bagus-bagus wah rekam main nah untuk saya saya dekatin ya teman-teman ini ini 6 bulan 6 bulan ya mas ya saya jadi beli itu 6 bulan nah ini perkembangannya seperti ini teman-teman kalau ini peranaan kalau ini usahanya berapa bulan mas oh ini satu tahunan lebih ini juga super ini teman-teman ini jenisnya metal apa lemosin Mas ini metal metal Google kalau ini lemosin ya lemosin tanduk ya eh siap kalau ini kok saya masih ragu untuk jenisnya semetal ya Mas ya ini kayak kopior gitu Mas ya tapi baguslah untuk peranak aneh genjah ini teman-teman ini pedatnya yang pedat satu cuman satu kali IB aja teman-teman satu kali IB sudah jadi petai seperti ini nah babonya ini seperti itu ini dulu belinya lokal atau dari lokal lokal ini masih enggak dari Jawa aja super super bener-bener bagus cara ternaknya Mas ngomong-ngomong itu kalau di kampung ini rata-rata itu eh ternak sapi itu biasanya lebih ke pengembungan atau ke beding oh iya ngomong-ngomong kalau untuk sapi yang itu Mas sapi babon metal tanduk panjang itu sekarang kosnya udah bunting belum oh belum ya belum dikawin ya Mas terus tapi kalau yang sapi hitam ini Mas sudah oh sudah sudah lumayan eh kalau sebulanan oh baru sebulanan oke oke siap-siap oke mungkin cukup sekian ya teman-teman eh ini waktunya agak lumayan mepet jadi ini beliau ternak sapi ya sudah banyak terjual berapa kali jual kali jual sapi Mas udah nggak kehitung pokoknya udah jadi apa-apa Mas ya jadi rumah jadi opo-opo lah oke oke cukup sekian semoga bermanfaat semoga bisa menginspirasi ini sapi-sapinya seperti ini oke terima kasih salam sukses selalu untuk terakhir saja saya benar-benar insya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati